Intro Halo guys, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam pencarian sehat ya Nah guys, di vlog kali ini saya berada di jalan Profesor Dr. Satrio Di kawasan Kuningan Nah, kawasan Kuningan ini merupakan salah satu kawasan sentra bisnis di Jakarta Dimana di kawasan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Jakarta Saat ini jam setengah lima sore dan lagi macet banget guys Saya mau ajak kalian untuk menjelajah jalan Profesor Dr. Satrio ini Yuk, stay tune terus ya Ini ada Bang Muamalat guys For your information Jalan Dr. Satrio ini berada di kawasan Kuningan Dimana kawasan Kuningan itu berada di kawasan segitiga emas di Jakarta guys Apa itu kawasan segitiga emas di Jakarta guys? Itu adalah kawasan sentra bisnis di Jakarta guys Dimana di kawasan segitiga emas ini berdiri perusahaan-perusahaan besar di Indonesia guys Itu tepatnya di kawasan segitiga emas di Jakarta Nah, kawasan segitiga emas di Jakarta itu juga terdiri dari Tiga jalan Empat jalan protokol Empat jalan utama di Jakarta Antara lain Jalan Sudirman Tamrin Terus jalan Gatot Sumroto Dan jalan Dr. Satrio ini Salah satu jalan yang ada di segitiga emas ini Nah, di depan ini ada Mall Kuningan City guys Salah satu mall gede di Jakarta guys Slopnya udah saya bikin ya guys Minggu kemarin kayaknya Kalau kalian pengen lihat Mall Kuningan City Bisa kalian cek di channel saya guys Lagi macet Karena jam pulang kantor guys Di jalan Dr. Satrio ini ada Empat mall ya Pertama ini Kuningan City Terus ada Mall Ambassador Terus Kuningan City Ambassador Terus ada IPC Kuningan guys Jadi dia nyambung sama Mall Ambassador Terus satu lagi ada Mall Ciputra Lote Lote Shopping Avenue Yang vlognya juga sudah saya bikin guys Silahkan Kalian Jika kalian pengen lihat Lote Mall Avenue Salah satu Mall Elite juga di Jakarta Bisa kalian cek di channel saya ya guys Ini Kuningan City guys Dan saya juga pasti akan bikin vlog Di ITC Kuningan guys Tapi Nanti Dua tiga hari ke depan lagi guys Nah ini ada Aksat Tower juga nih Jadi Jadi Satu building dengan Mall Kuningan City Ini lagi rame banget guys Soalnya orang pula kantor Nah masuk ke dalam sana guys Sudah kawasan kedurenan nih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 jadi nggak boleh ngerekam di dalam kawasan ini saya juga nggak tahu kenapa mungkin ada privacy gitu jadi pesan-pesan besar yang tidak mau di tidak mau di explore ke media sosial jadi dilarang untuk ngevlog di dalam mungkin bisa ngambil vlognya secara sembunyi-sembunyi sih guys mudah-mudahan nggak ketahuan sekuriti nah di sebelah sana di cc kuningan sebelah sana lagi Mall Amazador guys kita jalan terus ya guys nanti di depan sana ada Mall Lotte shopping Avenue sebelah sini juga jalannya masih macet guys sama kayak yang di sebelah ini dia guys Mall Lotte shopping Avenue guys salah satu mall besar di Jakarta dan salah satu mall elit Jakarta kemarin waktu saya ngambil video di sini guys saya ngevlog di sini saya ditegur sekuritinya untung udah selesai tinggal ngambil gambar terakhir kekuatan Niles terus saya ditamperin sekuriti dan saya ditegur dibilang nggak boleh ngambil gambar di sini untung udah selesai semua guys ini salah satu mall elit dan salah satu mall eh yang yang di apa ya yang di eh yang diperuntukkan untuk kelas menengah ke atas guys karena harga-harganya lumayan mahal guys disini trotornya lumayan bagus guys ramah sejalan kaki karena sudah direpitalisasi guys sayangnya sih enggak merata guys jadi masih banyak daerah-daerah di Jakarta lain yang trotornya masih gelet masih masih jadul banget dan bisa bikin orang keselio guys karena lubang-lubangnya di sini maksudnya parah banget guys ini udah jam 5 dan maksudnya tambah parah guys nih Molote shopping Avenue pintu masuk utamanya guys terikat dari Ciputra guys ada patung-patung kayak gini guys baik di mall-mallnya maupun di perumahan-perumahan atau apartemennya pasti udah patung-patung kayak gini guys kayaknya mau hujan guys jadi kalau slotnya berenti berarti udah hujan ya guys udah mulai ngerimis guys di sebelahnya viewnya kurang bagus guys yang yang bagus sebelah sini guys jadi saya nyebrong tadi kalau mau mau si Putra yang ponernya si Putra pasti banyak patung-patungnya guys tapi patung-patungnya keren-keren guys bisa jadi kayak objek foto gitu jadi dokter jalan dokter setri ini enggak terlalu panjang juga guys jadi depan sana udah 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 nyampe di depan sana jalan dokter setri ini ada rd rdxx play judulnya lumayan tinggi guys depan sana ada tokopedia yang suka belanja di tokopedia guys ini kantor pusatnya disini guys itu yang gedung yang di depan ini guys ini tokopedia guys ini kayaknya tambah malam tambah macet guys ini tempat makan enak guys bakso enak nih bakso solo thank you 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati